Kembali bersama kami di Metro Siang. Opinsa Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT. Pertamina membahas terkait insiden kebakaran yang terjadi di terminal bahan bakar minyak Pelumpang. Direktur Utama PT. Pertamina diberi kesempatan untuk menjelaskan kronologi kejadian penyebab terjadinya kebakaran dan pertanggung jawaban Pertamina atas insiden kebakaran di Pelumpang. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapatan dengan Direktur Utama PT. Pertamina membahas insiden kebakaran yang terjadi di terminal bahan bakar minyak Pelumpang. Direktur Utama PT. Pertamina, Nike Widiawati, menjelaskan terkait kronologi kejadian kebakaran yang terjadi di terminal bahan bakar minyak di Pelumpang, Jakarta Utara. Dalam forum ini, Dirut PT. Pertamina menyebutkan insiden kebakaran di depo Pelumpang berawal dari pipa penyalur BBM menuju tangki penyimpanan minyak. Hingga saat ini pun pihak kepolisian masih melakukan investigasi untuk menemukan penyebab terjadinya kebakaran. Nike juga menjelaskan terkait langkah pertanggung jawaban Pertamina terhadap korban terdampak kebakaran, di mana pihak Pertamina telah menggelontorkan dana sebesar 1,7 miliar untuk menanggulangi para korban. Salah satunya yakni memberi santunan bagi korban kebakaran untuk membantu biaya penyewaan hunian sementara. Ya, jadi untuk masyarakat terdampak kemarin, karena kita juga tidak memungkinkan ya, usaha mereka tetap di pengusian, sehingga kita siapkan rumah kontrakan, yang nanti mereka akan pilih sendiri, dengan nilai yang kita siapkan adalah 1,2 juta per bulan. Untuk selama 3 bulan, jadi total 3,6 ditambah 2 juta untuk kebutuhan kontrakannya. Jadi total yang akan diterima untuk 3 bulan tadi adalah sekitar 5,6 juta. Yang ini sudah kita proses, mungkin dalam 1-2 hari ini kita selesaikan kebutuhan-kebutuhan dari warga, kurang lebih tadi yang terdata sekitar 200-an kakak. 200-an kakak? 200-an kakak, ya. Pihak Pertamina juga mengatakan akan membangun buffer zone atau wilayah batas aman di sekitar terminal BBM, tidak hanya di Pelumpang, namun pada terminal BBM di semua daerah. Pembangunan buffer zone ini dinilai penting untuk dibangun sesegera mungkin sebagai langkah mitigasi terjadinya kejadian serupa. Dari Jakarta, Tim Liputan, MCN Sampai jumpa di video selanjutnya.